Dan ternyata guys ya Orang Malaysia begitu peduli kepada anak kecil guys Wow Tapi awalnya memang tidak seperti memperhatikan Kayak cuek-cuek saja Tapi setelah itu Dia langsung Ya dia langsung untuk menolong budak tadi Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Udah guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Tapi sebelumnya Mari kita doakan kawan-kawan kita yang sakit Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Dan juga yang belum dapat pekerjaan Semoga dapat pekerjaan yang baik ya Dan yang berniaga Semoga niaganya juga disukseskan oleh Allah SWT Dilariskan Banyak orang beli kan Macam tuh Semoga juga Apa nama tuh bisnis Daripada kawan-kawan sekalian ya Diberikan kelancaran oleh Allah SWT Amin amin ya Rabbul Alamin Oke disini kita akan reaksi sebuah video Dari channel Aku Peduli guys ya Budak perempuan ini didekati oleh laki misteri Social experiment Wow Maksudnya ini adalah mungkin Anak-anak Ya anak-anak kecil gitu Perempuan Tapi yang udah mungkin udah bisa acting kayak gitu Terus didekatin oleh orang Ataupun laki-laki yang menyeramkan mungkin Atau laki-laki yang istilahnya Agak-agak gimana gitu Ya mungkin agak Membuat kita takut Seperti itu guys ya Jom kita tengok videonya guys Let's go Jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada Aku Peduli ya Linknya di deskripsi Oke Oke guys Disini ada Salurkan bantuan anda Dalam membantu rakyat Malaysia yang miskin Dan memerlukan bersama Pertubuhan Kebajikan Oasis Harapan Wabey nih Jadi kawan-kawan boleh barcode kat sini Untuk bagikan bantuan Ataupun sedekah daripada kawan-kawan sekalian Yang nanti disalurkan kepada Orang miskin Ya Dan juga memerlukan di Malaysia Agak-agak sekeren Oke Assalamualaikum dan salam sejahtera Waalaikumsalam Apa yang jadi bila seorang muda perempuan Yang berusia 8 tahun Cuba diculik oleh seorang lelaki yang tidak dikenali Adakah akan ada yang tampil membantu Atau hanya melihat saja Oke 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 Hai Adik Hai Soalan je Tak nak pergi Mana Rampak pun Mana mak Pergi kedai Ada anak tak Tadi ber Tak nak Kulut-kulut Dah ada Kalau Acik bawa kat tempat tu nak Tak nak Saya boleh jumpa Mama Tak nak Hai Adik Hai Datang dari siapa Bawa mana Tidai Okey Acik ada teddy bear Ada lollipop Nak Ha Bagilah tak nak Jom lah kakak Acik Tanah Tanah Jom lah kita jalan-jalan Jom buat sekali nak Jom lah Eh Acik kenal Mama tau Ya kau Jom ikut Pakcik Tak nak Ha Tak nak Tak nak Eh Pakcik kenal Pakcik kenal Mama Ya aku Ikut Pakcik Tak nak Ha Tak nak Kat kereta Kat kereta Acik ada lollipop Ha Ada teddy bear Tak nak Ha Tak nak Jom lah Tak nak Tak nak Tak nak Jom lah Tak nak Mama kat kereta Jom Tak nak Betul tak nak Bugilah adik Mama tunggu kita Macam mana Jom Mama kat apa lagi kan Mama dekat kereta Jom lah Jom Oke disini masih belum ada Kayak tindakan Ataupun Gimana ya Respon-respon gitu kan Tapi disini kayak Aduh Gimana ya Ini memang Keren sih yang actingnya Antara abang dan adik Buda ini Budak perempuan Masih tak mahu Menyikuti lelaki ni Oke Beri mama tunggu kereta Jom lah Okey Okey Bawa talib Ya Ya lah Lepas Haa Itulah saya Tadi dia nak bagi Tensif Haa Ada lelaki tadi Dia bawa budak ni Pergi kereta Eh Haa Dia jumpa dia kat luar ke Kat sini je Dia datang luar tu Dah pegang budak ni Haa No wifi Ini mama Mama pakein umur tu Tadi Haa Kita tunggu Mama datang Wow Jadi Diam-diam Mereka tetap Mengawasi Seperti itu guys Bukan Diam saja Tidak Tapi disini Konsepnya Ya Dari orang-orang Yang saya lihat Ya Sekelilingnya itu Dia tetap Mengamati Kalau terjadi sesuatu Mungkin Mereka akan Bertindak Seperti itu Halo Halo Puan Anak Puan ada dengan saya Gini Kau kat mana Dekat ni 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 Haa Itu yang saya Risau tadi ha Nanti ada orang Nak Cepat ni Nak ambil dia Acik kenal Mama lah Jom lah Jom Jom Betul ni Betul ni Haa Kapan si asli Masya Allah Guys Ini hamil Ibunya Dekat ni Dekat ni Dekat ni Dekat ni ya 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 bener-bener saya enak banget oke oke keren awasi sebaik-baik ya betul-betul-betul banget sih awasi sebaiknya anak kita daripada mangsa penculikan memang gemar sekali beredar ya, di sekarang juga di Indonesia juga bakalan seperti itu banyak penculikan-penculikan anak maka daripada itu kita memang kena awasi macam itu dan kita juga harus meningkatkan kepedulian kita, bukan hanya istilahnya ya orang tua memang halus ekstra seperti itu, tapi dengan adanya orang-orang baik orang-orang yang peduli di luar sana insya Allah akan tercipta keamanan yang sangat bagus guys betul-betul banget terima kasih karena peduli jadi kat sini saya betul-betul terima kasih dengan akak lah, memang akak baik hati akak respon pada dia itu yang kami nak cari sebab nak tahu apa orang ramai bila jadinya kes-kes macam ini ok akak, saya minta maaf dengan akak ok, daripada terima kasih dengan akak akak, semuanya berjaya buat yang aku peduli boleh search dalam youtube aku peduli official channel kami dalam aku peduli official channel kami memang buat social statement tapi kami bukan prank, kami nak tahu pasal dekat orang ramai apa akan jadi apa tindakan balas dia bila ada budak kena approve orang yang dia tak kenal itu, minta maaf kami mengucapkan banyak-banyak ayat terima kasih sebab akak dengan abang terima kasih kerana sudi tengok video ini dari mula hingga habis terima kasih juga kepada yang peduli dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sokong me dengan tekan butang subscribe like, share, dan komen jika channel ini bermanfaat untuk anda jumpa lagi di video akan datang ingat, kadang-kadang kita tak peluang untuk membantu orang lain cukup kita punya hati Assalamualaikum Waalaikumsalam ok guys, sudah selesai videonya dan ternyata guys ya orang Malaysia begitu peduli kepada anak kecil guys begitu istilahnya kayak kayak diperhatikan banget gitu wow tapi awalnya memang tidak seperti memperhatikan kayak cuek-cuek saja tapi setelah itu dia langsung dia langsung untuk menolong budak tadi wow itulah yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita kita peduli dengan seseorang peduli dengan orang lain demi kebaikan nah disitu akan tercipta kedamaian, ketentraman keamanan ya bagi kita dan juga keluarga kita dan juga tetangga-tetangga kita jiran kita orang-orang yang kita kenal seperti itu guys wow keren banget sih aku peduli asli keren banget jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe oke dan kita baca komentar abang baju putih itu betul-betul panas hati dengan pelakon tuh tapi tengok gayanya dia lagi panas hati dengan mak budak tuh sebab tinggal macam tuh je respect abang baju putih sebab tak nak lagi kerus situasi betul sih teruskan usaha begini untuk memberi inspirasi kepada rakyat di luar sana supaya sama-sama kita ada sikap prihatin dan ambil berat keadaan di sekeliling terbaik aku peduli oke we are Malaysian we will have one another oke kami ni bukan tak berani tak belasah tapi dikekang undang-undang tambahan lagi sekarang jaman rekam dan viral siapa yang lakukan first body kontak dahulu silak-silak dalam LQ jawabnya apa tuh aa mungkin lapas mungkin ya apa pun terbaik konten kali ini aa dari aku peduli dan tahniah rakyat Malaysia oke semang bener sih dari apa yang di tampilkan oleh aku peduli ini mengajarkan kita semua agar kita peduli dengan sekeliling kita jadi jangan sampai kalau kita tahu sesuatu tapi kita hanya diam saja dan meninggalkan itu padahal orang perlu bantuan daripada kita semua oke itu saja video kali ini terima kasih udah tengok video ini sampai selesai guys ya terbaik aku peduli dan juga rakyat Malaysia yang senantiasa peduli ya kan dan mari kita belajar bersama agar supaya kita menjadi orang yang peduli kepada orang di sekeliling kita dan juga lingkungan kita keluarga kita juga oke semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT dijaga oleh Allah SWT amin amin ya rabbal amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati